Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore kawan-kawan semuanya sahabat enggak remsi kelima anda pun sahabat berada semoga tetap dalam keadaan sebat Oke sebat di video kali ini saya mau ini ya lebih tepatnya untuk kita mau bikin rumah ikan atau rumpon seperti itu di sebelumnya kita harus cari kayu-kayu bakau yang ranting-ranting keringnya seperti itu sebelum kita buat Oke langsung kita menuju ke spot mencari kayu bakau yang kering seperti apa kesulurannya lanjut kita simak salam satu abis Oke ini di spot-spot bakau ya kan kawan-kawannya ini spot-spot ikan sembilang biasanya seperti ini ini dah terpantau di depan kita ada banyak ranting-ranting kayu bakau yang udah mati ini bisa kita manfaatkan nanti ya Oke sebelum kita mau melihat ke sana dulu Oke lanjut Oke di terpantau ada suara ya di pon bako kita enggak tahu apa ini sepertinya sih burung Oh ternyata ayam kawan-kawan saya kira burung Oke 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 kita lanjut kembali di nyusuri spot ini ya di spot-spot yang mantap nih di tepi sini ini untuk kawan-kawan semua misalnya kok mancing di spot seperti ini enggak bawa umpan ini bisa jadi solusi kawan-kawan ini seperti ini ini keong ini salah satu umpan yang bagus juga untuk mancing ikan sembilang ya ini seperti ini keongnya seperti ini terpantau banyak untuk yang keongnya jadi kalau umpan di sini nih stoknya banyak aslinya di lokasi di situ lokasi spot ya yang paling ampuh lagi tuh kalau pakai kepiting kan kawan-kawan kepiting kecil-kecil ya mana bisa kita lihat nggak ya biasanya ada kepiting kecil-kecil itu nah itu kan kan kawan-kawan terpantau kecil-kecil bisa pakai kepiting Hai umpan yang jos juga biasanya itu Cuma yang harus hati-hati Kalau di Pohon bako seperti ini Kita harus hati-hati sama ular Karena ular bako itu Tidak terlihat Dia mirip seperti ini Seperti apa namanya Pohon bako Jadi kita harus hati-hati Betul kalau di spot seperti ini Ini ada burung perenca Kecil Oke Kita lanjut Explore ke sana lagi ya Kita sudah sampai Di ini ya Di spot gorong-gorong ini Jadi gorong-gorong ini Menghubungkan ke perumahan sana Kan kawan Cuma tujuan kita Kesini kita mau mencari Ranting-ranting Untuk kita jadikan rumah ya Kita mau bikin Apa namanya Spot pancing Untuk ikan sembilan Disitu Jadi kita harus bikin rumahnya dulu Nanti kita tancap-tancap Di tepi Paret ya Seperti itu Ini harus kita pilih dulu Ini banyak nih Untuk ranting-ranting disini Yang Pumbang ya Ini pun enak sekali Kalau mancing disini Pasti ini Ini spot ikan sembilan Kita pantau disana Sangat luas sekali ya Memang mantap Spotnya kan kawan Oke Kita cari ranting-ranting dulu Langsung kita bikin rumah ikan disana Nanti Oke Lanjut Oke kan kawan Jadi bahan yang Kita pakai untuk nanti Bikin ini ya Bikin tempat bermainnya Ikan sembilan Ini udah kita Awat ada dari Baku-bako sana Semoga sih nanti Setelah kita bikin Ikan tuh Masih mau main ya Jadi kita mancingnya Gak jauh-jauh Kita bikin kerumpuan Kawan-kawan Kerumpuan ikan sembilan Oke Lanjut Terima kasih telah menonton 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 untuk ikan sembilang ya jadi disini kita beri kayu baku tadi kita tancapkan ke tanah setelah itu kita kasih ranting-ranting nah yang tanah di bagian tepi ini kita longsorkan tujuannya apa biar dia nanti bermain kesini ada selat disini kita mancing di spot yang seperti ini yang ada longgar seperti ini jadi gak usah terlalu kesana jadi pastikan nanti ada main di tepi sini jadi kita harus ratakan dulu nih ya seperti tadi ini oke kita ratakan seperti ini kan kawan kita nanti mancing di area sini ya misalnya airnya pasang yuk pengen renduk pengen renduk disini udah rekomen udah kita buatkan rumah ikan ya spotnya pasti mantap nanti oke seperti ini penampakan rumputnya kalau detailnya kita lihat dari sebelah bawah oke seperti ini untuk tampilan dari bawah masih ada celah-celah untuk ikan masuk ya seperti ini di bagian kayu bako udah kita ikat pakai tambang tadi ya udah kokoh ini seperti itu oke jadi juga rumah ikan yang kita buat oke sahabat semuanya selesai juga ya kita membuat rumah ikan atau rumpon jadi disini kita bikin rumpon itu di alur ya kan kawan tujuannya kita mencari ikan sembilang spot untuk bermain ikan sembilang jadi kita tadi udah ambil kayu dari tepi bako kayu-kayu kering-kering udah kita mainkan disini udah kita buat pokoknya semaksimal mungkin lah semoga sih nantinya saat kita pancing ada sambaran ya disitu ya oke terima kasih untuk sahabat semuanya yang udah nyimak videonya dari awal sampai akhir saya ucapkan banyak terima kasih tetap semangat tetap jalan silaturahmi jangan lupa bahagia kan kawan ya segala sesuatu tuh kalau kita bisa menikmati mesyukuri pasti enjoy pokoknya oke salam satu salam kipan Indonesia salam sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati